Anda masih bersama saya, Farah Pumtasi, seputar Bandung Raya Malam pemisah banjir akibat luapan Sungai Citaruh merendam pemukiman warga dengan ketinggian 80 cm di dua kecamatan di Kabupaten Bandung Jumat pagi. Warga menilai dibangunnya kolam retensi atau penampungan air sementara belum menunjukkan dampak pencegahan banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung selama dua hari mengakibatkan aliran Sungai Citaruh meluap dan merendam beberapa kecamatan seperti Balai Endah dan Dayakolot. Banjir luapan Sungai Citaruh mulai merendam pemukiman warga sejak Kamis dini hari. Sebagian masyarakat pun tidak sempat mengevakuasi dan menyelamatkan barang berharga milik mereka. Untuk meminimalisasi bencana banjir tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Citaruh sudah membangun kolam retensi. Namun warga menilai hingga kini kolam retensi tersebut belum memberikan dampak positif untuk mengatasi banjir. Berapa hari bu ini? Dua hari. Sudah dua hari bu? Ya. Ini dengan adanya kolam retensi pengaruh nggak ke sini bu? Yang saya rasakan belum, belum memperangkannya. Kenapa? Karena tetap banjir atau gimana? Tetap banjir ya. Oh di rumah ibu sendiri? Gimana pun ketikian air? Sudah. Menter ada? Sampai terporangnya. Warga diimbau agar terus waspada terhadap musibah banjir karena diperkirakan hujan deras masih akan mengguyur wilayah Kabupaten Bandung.